Game mirip Car X3 Baik lagi di game mirip Car X3 Tentu aja aku nggak bakal ngasihin kalian game mirip Car X3 yang abal-abal ya Jadi ini ya kan, aku bakal coba untuk main game OWRC Kalau misalkan nggak tau, OWRC itu adalah Open World Racing Car Game ini tuh ada di Play Store, jadi tentu aja kalian bisa main game ini ya kan Dan tentu aja yang bikin ini game bagus itu adalah game-nya ini tuh Adalah game yang memiliki map besar dan tentu aja game-nya ini cukup ringan buat HP kalian yang low-end Settings-nya ya kan, disini ya kan, kita bisa melihat di area sini Kita bisa menjadikan kayak high grafik, medium grafik, low grafik atau nggak ultra low grafik ya kan Tapi untuk sekarang aku bakal menjadikan game ini tuh high grafik untuk sekarang ya kan Supaya FPS-ku bisa 60 Kita langsung aja menuju ke arah ini ya kan, Open World-nya Dan ya, aku pengen ngasihin tau kalian ya kan, seberapa besarnya ini game untuk masa Open World-nya Jadi ya kurang lebih seperti ini ya kan, untuk masa game-nya OWRC Memang nggak sebagus character ya kan Tapi ya kalian bisa ngeliat kiri-kanan ya kan Yang character sekarang itu nggak bisa lakukan, oke Gila banget nggak sih Dan tentu aja kalian bisa kayak ngubah kameranya dari sini ya kan Daewiko, kita memikir FVP kamera Dan tentu aja kita memiliki AI yang ada di map-nya, oke Jadi ya map-nya bener-bener nggak kosong Tapi ya ada seperti AI-nya seperti itu ya kan Dan ya tentu aja kita memikir beberapa kamera Kayak free kamera seperti ini ya kan, dari sini Dan ya mantap, jauh banget sih untuk masa game-nya ini kurang lebih Dan untuk kebesaran map-nya ya kan, ini adalah besarnya map-nya di arah sini, oke Kita memiliki satu pulau besar banget di arah sini, oke Dan tentu aja di pulaunya ini tuh ada seperti perkotaan ya kan Kurang lebih seperti ini Atau nggak perkotaan yang berada di arah sana atau gimana gitu ya kan Bahkan ada off-road areanya di sana, which is very nice Aku pengen nyoba untuk ngerace di arah sini, oke Level 3 race di arah sini Jadi ya kita langsung aja puter balik ya kan Karena itu racenya ada di belakang sana Dan ya mantap jauh sih Interiornya sehingga tuh ya kalian bisa ngeliat kiri-kanan di arah sini ya kan Jadi ini bener-bener seperti yang asli, oke Dan tentu aja buat interiornya cukup detail banget ya kan Bahkan kalau misalnya kalian tahu sendiri Itu memakai head unit UI-nya si Mazda sendiri Karena ya, aku tahu sendiri itu head unit Mazda Karena aku asalnya juga pernah ngetir Mazda di Relive gitu ya kan Dan kalau misalnya kalian lihat itu Biru-biru ya kan Itu adalah race yang kita bisa gunakan di game ini Dan kalau misalnya kita jual satu Kita menambahkan 5.000, oke Dan 5.000 di game ini cukup banyak Langsung aja kita start this ya kan Dan ya tentu aja kita racenya itu bersama AI yang berada di arah gamenya ini Tapi ya memang AI-nya itu nggak sepinter itu ya kan Tapi ini cukup bikin gamenya ini asik banget Dan tentu aja gamenya memiliki nitros Oke, look at this Nitros, boys Oh ya kalau misalnya kalian lihat di arah kanan atas itu Itu adalah damage matter-nya yang ada di arah gamenya ini, oke Dan bener guys Di gamenya ini itu bisa ada damagenya, oke Dan aku barusan kalah Bentar aku restart Dan tentu aja mobilmu itu bisa rusak, oke Aku juga nggak tahu apakah rusaknya itu berpengaruh kepada Ada spekifikasi mobilnya atau gimana gitu ya kan Tapi yang bisa aku lihat Buat eksteriornya itu bisa ke damage, oke Yang berarti ini eksterior damage-nya di game ini Itu jauh lebih bagus daripada kareksi itu, oke Karena kareksi itu nggak bisa, oke Buat damage eksterior Jadi mantap jiwa banget Jadi gamenya ini memiliki unsurnya sendiri lah ya Kurang lebih Jadi mantap jiwa banget buat gamenya ini Aduh, aduh, nge-lag, woy Kadang-kadang seperti nge-lag seperti itu ya kan Jadi itu sedikit-dikit ganggu Oi, what Aku barusan sedikit ngebak, oke Itu sedikit nge-damage ya di depanku itu Jadi ya kurang lebih seperti itu Buat damage-damagenya yang dimiliki oleh gamenya ini Dan tentu aja aku udah nge-raise beberapa kali di gamenya ini ya kan Sebelumnya aku nge-record Makanya itu kadang-kadang aku kayak kalah Dan what the heck ini chaos bener ya Oke, gimana kalau sekarang ya kan Aku bakal nge-cancel race-nya ya Jadi kamu bisa lihat sendiri untuk masa race-nya Dan ya kalian bisa melihat untuk masa damage Yang aku miliki di mobilku, oke Di sini bisa lihat sendiri, oke Di gamenya ini tuh bisa damage, oke Which is very nice Jadi untuk sekarang Aku pengen coba untuk visit garage, oke Dan ya, aku pengen tahu Apa aja yang aku bisa lakukan untuk mobilku Oke, kalau misalkan kalian tahu sendiri Ini adalah mobilnya di gamenya ini, oke Bener-bener banyak banget, oke Kita bahkan memiliki ini ya kan Ferrari McLaren juga ya kan Ini ada McLaren yang baru juga Which is very nice Dan ya, buat nama-namanya yang dimiliki oleh gamenya ini Tentu aja bukan nama aslinya Tapi mobil-mobilnya keinspirasi dari mobil asli semua Oke, kalau misalkan kalian tahu sendiri Look at this, very nice Oh, kita bahkan memiliki Zenfoe ya kan Di sini, kalau misalkan kalian nggak tahu Ini aslinya itu ada Namanya Zenfoe ya kan Kita memiliki Lamborghini Apa ini, Sian? Atau apa ya, lupa aku Kita memiliki Regera Dan terakhir kali kita memiliki Ford GT Di yang paling terakhir Aku juga nggak tahu Kenapa kok Ford GT Berada di yang paling terakhir ya Aku pengen coba untuk Ya, ngebeli ini mobil Oke, ini adalah Audi TT RS Dan ya, kita langsung aja buy There we go Kita bisa nge-customize langsung mobilnya Juga-juga aku nggak tahu ya kan Untuk masa custom ini Apakah ada buat ini body kit-nya Rasanya nggak ada deh Body game-nya ini ya kan Jadi itu sebuah kekurangannya Tapi kita tentu aja Bisa nge-custom ini mesinnya Dan kawan-kawan gitu ya kan Dan tentu aja Kita bisa nge-custom seperti ini Dan ya, custom-nya ini perlu urut gitu ya kan Sampai level 6 gitu Jadi kalian harus ngebeli satu per satu ya kan Jadi kurang lebih seperti itu gamenya Dan untuk masa car painting Mobilnya ini pengen kujadikan warna Seperti merah ini Keliatannya bagus ya Atau warna hitam seperti ini bagus Jadi mungkin untuk warna merah Bagus ya Untuk masa paint-nya Nggak terlalu mahal-mahal amat ya Jadi ini mobilnya Ada vinyilnya Dan ini vinyilnya Langsung ke tempel semua Sawarna dari mobilnya juga Oke, that's pretty nice Oke, jadi ya Bulat kustomisasinya di game ini itu Memang nggak sebagus karakter Tapi ada beberapa fitur Yang karakter masih belum ada Oke, look at this Untuk karakternya Aku pengen jadiin ini ya Wheels-nya yang custom mungkin ya Apakah ada T37 Atau gimana gitu ya kan Kita bisa nge-hasilin Ban Supra di atas ini ya Oke, kalau misalkan yang nggak tahu Ini bannya Supra MK5 Oke, which is very nice Kita bisa masang rims-nya Si Regera juga Aku jajah nggak ngeliat Apakah ada kayak rims custom Atau gimana gitu ya kan Di gamenya ini Tapi ya, yang aku tahu Kayaknya untuk masa-masa sekarang Mobilnya aku pakai ini ya kan 4500 doang Nggak masalah Dan kelihatannya Buat tuning-nya itu Nggak sebagus itu ya Jadi mobilnya ini Nggak bisa diceperin Atau nggak bisa di-camperin Atau gimana Nggak masalah untuk sekarang Jadi mungkin sekarang Aku pakai race ini ya kan Yang tadi tuh Dan kita lihat Apakah kita dengan mobilnya baru ini Yang sudah aku upgrade ini Lebih cepat atau nggak Dan gas kan Ini adalah mobilnya ya kan Dan disini aja Aku belum melihat Untuk masa dalamnya mobil ini Oke Oke, aku salah Dan there we go Ini dalamnya bener-bener beda Dari Mazda-nya tadi ya Jadi ya mobilnya ini Bisa dibilang Beda-beda Buat seperti dalamnya Atau gimana Oh my Oke, oke Aku Aku gimana cara hidup Aku jangan-jangan tahu Apakah kita bisa memiliki nitros Oh, look at that Aku nitrosku ngebug Sekarang What the heck Jadi ya ini adalah Sedikit nitros ngebug ya kan Dan aku akan Memakai nitros bug itu Secepat mungkin ya kan Sampai bugnya itu Bener-bener nggak ngebug nanti There we go Oh crap Oh crap ada mobil Dan hati-hati Ingat aja Di gamenya ini Kadang-kadang memang Kayak ada sedikit freeze-nya Atau gimana gitu ya kan Tapi nggak pas Itu adalah hal yang normal Meskipun gamenya ini stabil Atau gimana Tapi ya kadang-kadang Ada seperti hal-hal Yang bikin gamenya ini nge-freeze Aku jujur nggak tahu Itu kenapa Seperti ini barusan Dan setelah yang nge-freeze Kalian bakalan nge-jump di depan Di sini oke Dan ya di video Kalian harus hati-hati sih Kalau misalnya hal itu terjadi ya Dan setelah yang nge-freeze Ini aku nggak isah Memakai bug Yang dimiliki oleh Nitrous-nya doang ya kan Dan ya Kayaknya itu yang bikin Terjadi bug-nya ya Itu seperti bug nitrous And there we go Kenapa kalau anda Nabrakin kiri anda Oke sekarang aku mau coba Untuk nge-showcase Buat ini ya kan Offroad-nya Jadi untuk sekarang Ini ada beberapa Offroad yang dimiliki oleh Gamenya ini Dan ini juga lumayan jauh Buat ke arah offroad-nya ya kan Jadi apa yang akan Aku lakukan sekarang Dengan memotong jalan Jadi kalau misalnya kalian tahu Ini depanku ini Sedikit ada cliff Aku tahu ini kayak seperti Kita bisa bahkan jatau Atau gimana kan Tapi ini adalah Oh my goodness Oh Aku masih hidup Tapi ya mobilku Gak hidup kayaknya ya Mobilku bener-bener Super rusak ya kan Tapi ya gak masalah Ini adalah Offroad yang dimiliki oleh Gamenya ini oke Aku sedikit kepo sih Kalau misalnya aku menuju Ke arah air itu gimana Ayo kita lihat Air di arah sini Oh Langsung ke Teleport ke Ini jalannya Oke gak masalah Fair play Jadi kurang lebih Seperti itu ya kan Untuk masa gamenya ini Memiliki banyak fitur Yang si Karek Street itu Gak memiliki gitu ya kan Jadi ya meskipun Gamenya ini mirip Karek Street Tapi gamenya ini Memiliki banyak fitur Yang lain Kalau misalkan suka dengan Video ini ya kan Jangan lupa like Dan subscribe ya kan Dan itu aja kalian bisa Ngedownload game ini itu Di Play Store Aku akan ngasih link Di deskripsi ya kan And I will see you guys Di video selanjutnya And good boy Bye 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 bye